Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pandeglang, Banten mengecam aksi sawer yang dilakukan warga saat Korea Nadia Hawashi membaca Al-Quran. Ya, seharusnya warga mendengarkan dan memperhatikan bacaannya dengan baik karena dalam Al-Quran ada keistimewaan. Video yang memperlihatkan Korea di sawer uang saat membaca Al-Quran di salah satu masjid di desa Cibingbin, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam acara, maulid Nabi Muhammad SAW menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada 20 Oktober 2022 itu menjadi viral setelah diunggah ke media sosial baru-baru ini dan langsung menuai kecaman dari ulama dan masyarakat. Dalam video ini terlihat dua laki-laki naik ke atas panggung dan menebarkan uang ke arah Korea yang sedang membaca Al-Quran. Bahkan salah satu pria tersebut tampak menyelipkan uang di kerudung bagian Keningsang, Korea. Tindakan itu menuai kecaman dari sejumlah ulama di Kabupaten Pandeglang. Penasehat MUI Pandeglang, Endin Jainuddin, mengatakan ketika seseorang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, wajib didengarkan dan diperhatikan bacaannya dengan baik karena dalam Al-Quran ada keistimewaan. Namun ini adalah Al-Quran sedang dibaca, sebaiknya Al-Quran sedang dibaca itu kita dengarkan caranya pemberiannya itu supaya lebih baik. MUI Kabupaten Pandeglang berharap kejadian serupa tidak terulang. Atap bangunan tiga lantai runtuh hingga menimpa seorang ibu dan anak balita di Tambora, Jakarta Barat. Dua korban tersebut terluka. Sebuah rumah di Banyuwangi, Jawa Timur rusak para setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang pada Jumat siang. Inilah suasana setelah runtuhnya atap bangunan tiga lantai di Jalan Jembatan Besi 12 Tambora, Jakarta Barat pada Jumat. Serpihan reruntuhan bermaterial batu dan papan kayu itu masih berserakan di lokasi kejadian. Peristiwa runtuhnya atap coran tersebut terjadi dua kali pada Kamis petang. Teruntuhan menimpa seorang ibu yang berada di lokasi hingga terluka pada bagian kakinya, serta mengenai seorang anak balita yang sedang melintas di lokasi hingga menderita luka parah pada bagian kepala dan sempat dilarikan ke puskesmas. Kan main ke rumah neneknya, terus pas mau pulang itu batu tiba-tiba jatuh kena jidatnya. Pas saya gendong dilihat gini, darah langsung ngucur. Sebuah rumah di kecamatan gelagah Banyuwangi, Jawa Timur rusak parah setelah tertimpa pohon kelapa yang tumbang pada Jumat siang. Pohon tumbang di kawasan ini akibat diterjang angin kencang yang terjadi hampir setiap hari di Banyuwangi. Untunglah musibah ini tidak menimbulkan korban jiwa karena pemilik rumah lari menyelamatkan diri saat pohon menimpa rumahnya. Lasan rumah di Pacitan, Jawa Timur mengalami kerusakan tinggan hingga sedang akibat fenomena tanah bergeser. Bahkan empat rumah terpaksa diposongkan karena kerusakan semakin parah. Warga menduga pergeseran tanah yang mengakibatkan dinding retak ini disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi.